DPR RI mendesak pemerintah benahi program televisi untuk anak karena dapat berpengaruh pada pemahaman kebangsaan anak Indonesia. Marahnya film kartun asal Malaysia yang tayang secara masif dinilai dapat dengan mudah ditiru dan memudarkan rasa nasionalisme. Anggota Komisi 10 DPR Dadang Rusdiana menegaskan pemerintah harus dapat mengawasi tayangan anak-anak, terutama film kartun yang berasal dari negara lain karena dapat berdampak pada pembentukan karakter dan lunturnya nasionalisme di diri anak. Bayangkan anak balita, disitu otak mereka, otak anak-anak itu sedang berkembang, mudah menyerap apa saja. Disitulah mulai anak-anak mengetahui, menghapal, menghayati sebuah nilai-nilai. Tentunya ini harus kita sikapi dengan kewaspadaan. Tentu ini sebuah tantangan bagi para insan film Indonesia, bagaimana insan film Indonesia pun harus bisa memproduk film-film yang bermutu, yang mudah dicerna. Jefferson Ryukore meminta Kementerian Pendidikan dan Lembaga Perfilman segera mencari solusi mengatasi serbuan film kartun Malaysia. Salah satunya dengan meminimalisir jam tayang. Menurutnya animator lokal juga harus meningkatkan kualitas tayangan animasi buatan dalam negeri, sehingga mampu bersaing dengan tayangan animasi dari Malaysia dan negara lain. Karena dengan TV yang terus memutar film-film yang tidak membaun rasa kebangsaan yang tinggi, seperti adanya film-film Malaysia yang masuk ke Indonesia, yang menyebar masuk ke anak-anak kita, ini tantangan luar biasa. Jadi kami minta juga perhatian pemerintah, khususnya Kementerian untuk mencari jalan solusi, jalan terbaik untuk masalah ini.